Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya dari kelompok 8 akan membahas mengenai memahami agama di era pluralitas agama di Indonesia dengan pendekatan normatif Islam tidak hanya agama saja terdapat banyak dimensi yang ada diantaranya dimensi keimanan, akal, ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, ekonomi, politik hingga kehidupan rumah tangga hal tersebut menjadikan Islam dapat merangkul semua keberagaman yang ada Islam dapat digaji dengan sebuah pengkajian yang sering disebut dengan studi Islam pengkajian Islam dapat dilaksanakan dengan berbagai pendekatan diantaranya adalah pendekatan normatif baik untuk selanjutnya adalah perkenalkan nama anggota kelompok 8 yang pertama adalah Fiekihliya Zamzami dan yang kedua adalah Siti Mahmouda selanjutnya perkenalkan saya Fiekihliya Zamzami dengan nim 21208048 akan membahas tentang pendekatan normatif merupakan sebuah alternatif nah disini dapat diketahui bahwa pendekatan adalah cara pandang yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas jadi studi Islam melalui pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang melihat agama dari segi sebuah ajaran yang pokok dan asli berasal dari Allah yang dimana dalam ajarannya belum terdapat penalaran yang berasal dari pemikiran manusia selanjutnya ada asumsi dasar terhadap Islam yang pertama Islam sebagai wahyu Islam merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan Sunnah yang harus kita percaya yang kedua Islam sebagai doktrin artinya Islam yang berisi tentang ajaran-ajaran yang mampu membawa manusia pada keselamatan kesejahteraan serta kemakmuran dunia dan akhirat selama berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam yang ketiga Islam sebagai way of life syariah Islam mengatur kehidupan manusia dari buayan sampai ke liang lahat dengan menjabarkan bagaimana seharusnya dan sebenarnya manusia hidup tidak hanya mengatur masalah ritual, masalah tata negara, interaksi sosial, budaya, ekonomi, bahkan etika keseharian juga dijelaskan saya Siti Mahmud Ahnim 21208045 akan menyampaikan materi selanjutnya kelebihan pendekatan normatif yang pertama fanatisme beragama maksudnya tidak ragu-ragu akan kebenaran agamanya dan serius dalam memperjuangkan agamanya yang kedua loyalitas beragama artinya berpegang teguh kepada apa yang diyakini sebagai agama yang benar ada pun kekurangan dalam pendekatan normatif yang pertama bersikap eksklusif dalam beragama orang-orang yang memahami Islam akan tetapi menutup dirinya dari kebenaran yang dibawa orang lain yang kedua bersifat dogmatis orang-orang yang memahami Islam cenderung menganggap ajarannya tidak boleh dikritis dan dipertanyakan lagi kebenarannya selanjutnya terjebak klaim kebenaran dalam beragama tidak mengakui kebenaran orang lain karena apa yang mereka yakini adalah benar dan yang tidak sama dengan mereka yakini adalah salah dan yang terakhir menyerang pola pikir dan keimanan milik orang lain artinya sulit diajak tukar pikiran secara jernih dan tak jarang muncul konflik dan kekerasan baik sekian video pembelajaran dari kelompok delapan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh